Intro Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel kami Duo Uvid Nutritionist Nama aku Rachel Olsen Dan disini ada Aisha Dan hari ini kalian pasti ketik video ini Karena kalian ingin tau gimana nih caranya Untuk stop rambut yang gampang untuk rontok Jangan khawatir, kita cewek-cewek juga pernah mengalami ini Rambut rontok Kenapa rambutnya udah, pokoknya banyak banget solusi Yang kita udah lakuin tapi masih aja rontok Hari ini kita akan sharing berbagai objek Yang sebenarnya ada hubungannya juga dengan kesehatan rambut kita Oke, yang pertama kita akan kasih tau dulu Macem-macem produk mungkin ya Yang bisa membuat rambut kita rusak Dan kita juga akan memberikan solusi Yang mungkin akan bekerja Nggak cuma untuk kita Karena kita juga sudah membuktikan Tapi juga bekerja untuk kalian yang lagi nonton video ini Jadi yang pertama ada apa nih Raj? Oke, yang pertama adalah Ini apa ayo Ini adalah cat rambut Jadi kalau kalian sering diwarnain rambutnya Atau kalau kalian sering ke salon dan perm Dan pokoknya treatment rambut yang merubah kondisi rambut kita yang alami Itu bisa membuat rambut kalian rontok Dan ini tergantung cara kita rawat rambut kita Jadi kalau misalnya kita sudah warnain nih berkali-kali Tapi kita nggak rawat dengan baik Itu juga bisa membuat rambut kita rontok Jadi kalau kalian warnain rambut Coba jangan keseringan Kalau bisa sih bahannya Kalian coba lihat dulu Apakah bahannya baik untuk diulang Pakai-pakai terus Atau apakah dia bahannya Ya lebih natural atau alami Exactly Tapi untuk kalian teman-teman yang udah terlanjur nih mewarnai rambut Nggak usah khawatir Kalian tetap bisa menjaga rambut kalian Atau untuk yang belum mewarnai rambut Jangan khawatir Karena aku punya solusinya yaitu Buah jambu Buah jambu memiliki kandungan vitamin C yang lebih kaya dibandingkan dengan jeruk Kadang orang kalau misalnya ditanya vitamin C datangnya dari mana Selalu yang disebut jeruk duluan Padahal jambu memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak Nah vitamin dan mineral Khususnya yang ada pada buah-buahan seperti jambu Itu bisa membantu menyuburkan pertumbuhan rambut Jadi untuk kalian yang sering rontok Tapi nggak suka makan sayur Mungkin bisa lari ke buah ya Rech ya Karena buah menjadi salah satu option Untuk menyehatkan rambut kalian dari akarnya Karena vitamin C juga membantu membentuk kolagen ya kan Iya Dan rambut kita juga terbuat dari kolagen Jadi kalau kita udah makan kolagen Tapi belum cukup vitamin C-nya Rambut kita bisa tetap rontok Benar banget Nah next one Next one adalah Sisir Bukannya sisir bagus ya Rech? Bagus sebenarnya Tapi kalau kita sisirnya keseringan Apalagi kalau kita rambutnya keriting dan gampang untuk kusut Terus kita terlalu kenceng di sisir rambutnya Itu juga bisa membuat rambut kita gampang untuk rontok Jadi sebenarnya sisirnya jangan gampang yang keras Iya kayak ini dia nggak keras kan Dan sisirnya yang di salon biasanya mereka pakai yang kayak jarang gitu Oh yang jarang-jarang Iya benar Itu sebenarnya nggak terlalu keras Dan tidak menjambang rambut kita di saat kita lagi ngisir rambut Oke Nah sisiran ini menjadi salah satu yang paling dekat dengan kerontokan rambut Karena setiap hari baru bangun tidur, habis mandi, pasti kita sisiran Cara untuk menanggulangi rambut yang mungkin sudah beberapa orang ada yang pitak kali ya Gara-gara keseringan sisiran Nah disini aku punya produk alaminya Ini adalah kacang Kacang ini mengandung protein yang tinggi dan sangat bagus Memang betul ada daging ayam, daging ikan, dan lain sebagainya yang mengandung protein juga Tapi boleh dong sekali-kali pilihannya ke kacang Karena proteinnya bagus untuk menumbuhkan rambut Protein itu sendiri memang menyuburkan rambut dari akarnya Jadi selain tadi mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C yang tinggi Protein tinggi juga membantu untuk menyuburkan rambut kalian Wah terus di kacang-kacang kan juga ada vitamin E ya kan? Oh iya vitamin E betul Vitamin E juga membantu mendukung yang sama nih seperti vitamin C untuk kulit kepala kita Ternutrisi dengan baik jadi pertumbuhan rambutnya juga sehat dan maksimal Terus kalau kacang-kacangan kayak gini dia kan gak digoreng nih Jadi dia gak akan membuat jerawat Kadang-kadang kita takut ya kan makan kacang takut jerawatan Nah pilih kacang yang dipanggang atau direbus aja jadi gak yang digoreng Oke kemudian next adalah perawatan rambut seperti serum atau sampo kita yang kita pakai itu juga sangat penting Jadi kalau bisa dirawat rambutnya dikasihin oil Pokoknya harus perawatan rambut yang seimbang dan baik juga Jangan pikir kita bisa sampo aja keringin udah Terus rambutnya gak akan rontok gitu Jadi kalau bisa serum rambutnya dan perawatan rambutnya kita juga konsisten Iya terlebih untuk tadi teman-teman yang mungkin sudah mewarnai rambutnya Terlanjur pigment rambutnya sudah berubah tidak hitam lagi Serum menjadi salah satu solusi agar rambutnya tadi bertumbuh dengan baik ya Jadi ujung-ujungnya itu gak brittle dia gak bercabang gak rusak Nah kemudian hal ini mungkin semua orang mengalami karena kita juga ya Reg ya Di kantor ya Ini di depan aku ada laptop kayaknya beberapa orang kalau lihat laptop agak trauma batin Bukan untuk nonton Netflix Bukan untuk nonton Netflix atau bukan untuk main game Tapi ini lebih ke pengerjaan dokumen atau hal-hal kantor lainnya Yang membuat stress level kita meningkat Ketika stress level kita meningkat otomatis tubuh kita tuh akan bereaksi Salah satunya adalah kerontokan pada rambut Jadi gak sisiran sih cuma diginiin aja Eh tau-tau ada rambut yang terlepas Nah itu bisa jadi salah satu ciri dari stress level yang meningkat Makanya kalau udah mulai pitak mungkin Botak di beberapa spot itu bisa diperhatikan lagi stress levelnya gak cuma dari makanan aja Tapi kurangilah stress level kalian dengan cara relax Be positive Kurangi produktivitas dulu untuk sementara dan beristirahat Nah mungkin kalau kalian waduh kayaknya itu aku banget Aku kalau stress bisa ngerasa rambutnya berkurang-berkurang-berkurang Nah caranya yang kalian bisa lakuin nih untuk menurunkan stress level kalian adalah Olahraga Ini adalah resistant band yang kalian bisa beli aja Terus langsung olahraga di rumah atau olahraga apapun juga sangat baik Kalau kalian sukanya Zumba, kalian sukanya olahraga main basket Kalian bisa lakuin karena itu sangat baik untuk merilis hormon happy juga Seperti endorphins, dopamine Jadi kalian stress levelnya akan menurun terus rambut kalian gak akan rontok lagi Yes Dan jelas yang terakhir kalian itu harus ternutrisi tubuhnya Mungkin iya memang dari makanan Tapi sekali lagi makanan kita itu selalu diolah Makanya kandungan zat gizinya pasti berkurang Nah disini kita memberikan solusi dari Ufit Beauty Plus Yang bisa menyehatkan rambut, kuku, dan kulit kalian Tapi karena kita lagi membahas rambut Ada kandungan biotin di dalam Ufit Beauty Plus Yang bisa membantu menyehatkan rambut dari akarnya Bikin rambut panjang? Enggak sih Tapi mungkin bisa mengurangi kondisi kerontokan pada rambut kalian Jadi konsumsi Ufit Beauty Plus setiap hari Bisa membantu menyehatkan kuku, kulit, dan rambut kalian So thank you so much guys for watch our video Jangan lupa untuk di subscribe, di share, di like, di komen Tulis di komen section di bawah Kira-kira apa pendapat kalian tentang video kita Bagaimana cara kalian mengatasi rambut rontok kalian Dan kasih kita ide dong untuk next video Enaknya kita bikin video apa lagi ya tentang kecantikan So jangan lupa juga untuk konsumsi Ufit Gummy setiap hari Agar imunitas maksimal See you on our next video Bye Hai semuanya Jadi kita mau ngingetin kalau Ufit sekarang punya nutritionist hotline Yang dimana kalian bisa konsultasi gizi dan kesehatan secara umum Gratis via WhatsApp chat Kapan aja Red? Jam operasional kita adalah jam 10 pagi sampai jam 5 sore Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputar gizi ya Jadi bukan di luar gizi Tapi kalau misalnya tentang Ufit atau tentang kesehatan Kalian bisa langsung chat kita aja Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 5 sore Di jam kerja Jadi tanggal merah gak berlaku ya Kita tunggu kalian di WhatsApp chat kita secara gratis Nomor ada di bawah sini Jangan lupa di catet See you guys on WhatsApp Bye Bye Sampai jumpa.